jium-jium seperti ini ya nah ini bekas baju saya yang sudah dipakai nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya surya tutorial apa kabar teman-teman semua dimanapun berada semoga keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang baraka Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin sahabat tanah sapi dan teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel saya dan baru menemukan agar tidak ketinggalan tentang video saya selanjutnya tinggal tekan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tahu video saya selanjutnya sahabat tanah sapi dan teman-teman semua salam setelur ngerit peternak sapi banyuwangi kali ini saya akan memberi tip tentang sapi gimana caranya agar sapi itu menurut sama orangnya dan tidak kesit alias jina sahabat ternak sapi dan teman-teman semua siapa tahu teman-teman semua dan sahabat ternak mempunyai sapi galak ya atau kesit dan sering berontak kalau didekatin ya gimana sih caranya agar sapi itu jina dan tidak kesit sama orangnya ya Nah contohnya seperti ini sahabat ternak dan teman-teman semua ya tiap pagi dan sore saya habis sapi sudah makan ya dan nah kalau lagi membuang kotorannya ya kadang-kadang kan sapi itu tidak mau didekatin dan selalu berontak kalau didekatin ya nah caranya seperti ini kita ambil ya kain seperti ini ya Nah ini bekas telana atau baju yang sudah dipakai sama orangnya ya Nah kita ya lus-lus seperti ini ya sahabat ternak ya nah digunikan ya Nah setiap pagi ya atau menjelang sore ya seperti ini ya kita lus-lus seperti ini ya lus-lus seperti ini ya Nah nanti kan tercium bau-bau khas orangnya ya seperti ini ya Nah lama-lama nanti sapinya itu bisa kita nurut dan tidak kesit ya Nah seperti ini ya Nah dilakukan pagi sama menjelang sore ya bajunya bekas yang sudah dipakai ya sama yang punya ya yang memelihara sapinya ya seperti ini dilakukan tiap pagi dan sore Nah terus di bagian susunya lagi guys ya bagian sini ya bagian sini ya Nah seperti ini nah ya diolesin seperti ini biar sapinya itu nurut dan tidak kesit dan tidak berontak jika didekatkan jika di dekatkan jika di dekatkan ya seperti ini nah harus pakai baju yang sudah dipakai ya jangan dicuci ya nanti bau orangnya itu hilang kalau dicuci seperti ini ya Nah diusur-usur seperti ini ya biar tidak kesit dan galak ya Nah bahaya sahabat ternak dan teman-teman semua jika jika mempunyai sapi kesit dan berontak nanti bahaya sama yang punya sehabis buang kotoran kotorannya sapi nanti disepak nah nah nanti kan dijium-jium seperti ini ya nah ini bekas baju saya yang sudah dipakai nah seperti ini dilakukan pagi sama sore harus rutin ya sahabat ternak nah biar enggak kesit lagi sahabat ternak sapi dan teman-teman semua jika mempunyai sapi galak ya atau sit gila saran saya seperti ini ya biar biar menurut sama yang punya nah seperti ini ya soalnya takut kalau mau bersihin kotorannya sapinya ngamuk-ngamuk nanti disepak nah bisa bahaya ya sahabat ternak ya ikuti saran saya nah biar enggak bahaya sama yang melihara harus rutin ya dalam dua minggu pasti sudah menurut sama yang punya nah terutama ya di bagian mulutnya sini ya harus dilakukan kan boronya dicium nanti ya bahasnya orangnya atau keringatnya nanti kan dicium sama sapinya nah otomatis nanti sudah kenal 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 lama-lama jadi menurut ya sahabat ternak dan teman-teman semua mungkin ini saja yang saya kasih tahu tentang cara agar sapi itu jinak dan tidak gelap sama yang punya Hai salam setelur ngarit peternak sapi Banyuwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati